Air bersih, warga Situbondo dihebohkan dengan proyek sumur bor pemerintah senilai 1,1 miliar rupiah yang justru tidak mengeluarkan air. Dan lokasi proyek pengeboran pun terkesan mangkrak dan ditinggalkan oleh pekerjanya. Kita lihat bersama. Beginilah kondisi proyek sumur bor senilai 1,1 miliar rupiah di Desa Jatisari, Arjasa, Situbondo, Jawa Timur pada selasa siang. Dan sumur ini juga menjadi sorotan warga sekitar lantaran terkesan mangkrak. Sebab sejak dimulai pada Juli lalu hingga pengeboran sedalam 140 meter tidak juga mengeluarkan air bersih. Seluruh peralatan pun masih berantakan di depan rumah warga tanpa ada lagi aktivitas pengerjaan. Dan kondisi ini juga sangat disesalkan oleh warga mengingat dana besar yang sudah dikeluarkan di tengah kondisi desa yang kesulitan air bersih dan menanggapi keresahan warga kepala bidang cipta karya dinas PUPP Kabupaten Situbondo, Miktah yang dihubungi melalui telepon membantah proyek ini gagal dan mangkrak melainkan masih dalam pengerjaan hingga Desember mendatang. Terima kasih telah menonton!